Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas peluang Pak Anies Baswedan untuk berduet dengan ketemu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhiyono dan ini saya pikir sangat realistis teman-teman. Kenapa? Pak Anies punya elektabilitas yang tinggi. Sementara AHJ saat ini belum menunjukkan elektabilitasnya itu tinggi. Jadi perkawinan antara AHJ dan Anies ini sangat mungkin terjadi karena dua-duanya punya kekuatan yang ini tidak bisa kita anggap enteng teman-teman Pertama Pak Anies pernah menjadi gubernur DKI Jakarta memimpin wilayah Jakarta karena Jakarta adalah barometernya Indonesia ini Pak Anies Baswedan punya pengalaman memimpin Jakarta sedangkan AHJ punya pengalaman adalah memimpin sebuah partai yang cukup besar yaitu Partai Demokrat karena bagaimana juga teman-teman Partai Demokrat pernah dulunya adalah pemenang pemilu ini sesuatu yang capen yang luar biasa nah kalau keduanya digabung ini kan menjadi kekuatan yang saya pikir sulit untuk di kalahkan pasangan AHJ dan Pak Anies Baswedan tentu saja kita berharap Pak Anies menjadi capresnya kemudian capresnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono kemudian kemarin ada kabar bahwa peluang Pak Anies didukung oleh Partai Nasdem itu juga cukup besar karena Nasdem waktu menjadi ormas ini Pak Anies Baswedan salah seorang pendirinya jadi saya melihat bukan orang lain bagi Nasdem terkait Pak Anies Baswedan ini dan ini menjadi peluang yang cukup besar bagi Partai Nasdem untuk mengusung Pak Anies Baswedan karena bagaimanapun juga teman-teman Pak Anies ini belum punya partai politik maka salah satu cara adalah dengan mengganteng partai politik yaitu dengan Partai Nasdem lalu bagaimana teman-teman peluang kalau Pak Anies ini diduetkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono kita akan baca berita teman-teman dari wartaekonomi.co.id Nasdem Demokrat PKS calonkan Anies AHY pengamat komunikasi politik Jamiludin Ritonga menyebut Partai Nasdem bakal menang jika berkoalisi dengan dua parpol pada 2024 mendatang kedua parpol itu bisa membantu Nasdem mendulang suara pemilih dua partai politik itu yakni Demokrat dan PKS ujar Jamiludin kepada Gempi.co selasa 21 Desember 2021 Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menilai Demokrat dan PKS memiliki elektabilitas yang terus meroket Jamiludin juga membeberkan sosok pasangan yang tepat untuk bersanding bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024 Nasdem disebut-sebut ingin mengusung Anies sebagai Capres 2024 jadi peluang Anies lebih besar jika dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono AHY tuturnya duet ini dinilai sangat kompetitif untuk bertarung dengan pasangan lain di Pilpres 2024 oleh karena itu imbohnya Anies dengan AHY bisa menjadi lawan yang sulit duet Anies dengan AHY tampaknya sangat tepat diusung di koalisi tersebut tegasnya nah itu teman-teman pengamat politik Jamiludin Ritonga ini memberikan satu pengoparan yang saya pikir cukup realistis jika Pak Anies ini disandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono karena apa teman-teman Pak Anies saat ini tidak punya partai politik maka logika yang sangat real adalah Pak Anies harus menggandeng partai politik punya kendaraan partai politik yaitu dengan Nasdem nah kalau Pak Anies sudah diusung dari partai Nasdem maka mencari koalisinya siapa koalisinya yaitu jawab presinya siapa nah kemudian pengamat politik Jamiludin Ritonga ini memilih Pak Ahaji untuk menjadi pendamping Pak Anies Baswedan jadi disini ada perkawinan yang cukup kuat teman-teman antara Demokrat dengan Nasdem kemudian ditambah dengan PKS ini sudah cukup untuk bisa mengusung tentu gerbong-gerbong lain partai-partai lain nanti bisa berkumpul disini terutama partai Islam ini kekuatan yang luar biasa teman-teman bisa bersaing di Pilpres 2024 walaupun disana nanti ada koalisi antara Gerindra sama PDIP kemudian ada koalisi lagi misalkan Ganjar sama siapa sama Sandega Uno jadi tiga pasangan ini bisa berkontestasi di Pilpres 2024 dan kemampuan Pak Anies sama Ahaya ini sangat diperhitungkan kenapa? partai-partai atau masyarakat loyalis yang dulu mendukung Prabowo Subianto saya melihat banyak yang kecewa dengan sikap yang diambil Pak Prabowo berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi karena loyalis mendukung Pak Prabowo itu menginginkan sebenarnya Pak Prabowo menjadi check and balance berada di luar pemerintahan menjadi oposisi itu diharapkan seperti itu tetapi nyatanya sikap Pak Prabowo berbeda dengan keinginan dari pendukungnya memilih bergabung dengan pemerintahan Jokowi padahal kekuatan partai politik itu sebenarnya akan di masyarakat di konstituennya di pendukungnya kalau pendukungnya itu menginginkan Pak Prabowo untuk berada di luar pemerintahan mungkin Gerinda akan menjadi salah satu partai yang dianggap membuat aspirasi untuk 2024 dan sangat memungkinkan Pak Prabowo bisa memenangkan di 2024 tetapi sayang pilihan Pak Prabowo berbeda dengan keinginan dari pendukungnya dan salah satu yang diharapkan sekarang adalah Pak Anies Baswedan Pak Anies diharapkan untuk bisa maju di Pilpres 2004 dan sekarang sudah menemukan menurut Jamiluddin Tritonga orang yang cocok mendampingi Pak Anies adalah Agus Harimurti Yudhijono ini pasangan yang cukup serasi teman-teman karena dua-duanya masih muda dua-duanya enerjik dan Pak Anies Baswedan punya pengalaman pernah menjadi gubernur di Jakarta dan Ahaye punya pengalaman memimpin partai besar partai demokrat ini kemampuan duet yang luar biasa nah bagaimana dengan Pak Gadot Normandio Pak Gadot Normandio itu baik Pak Gadot itu dekat dengan umat Islam Pak Gadot punya kemampuan punya pengalaman sebagai Panglima TNI punya pengalaman di sana tetapi satu lagi teman-teman kekurangan Pak Gadot adalah Pak Gadot tidak punya partai politik itu yang menjadi kekurangan dari Pak Gadot Normandio jika Pak Gadot itu punya partai politik wow ini sangat menarik teman-teman kalau pasangan Anies Pak Gadot ini luar biasa nah yang sekarang dibutuhkan adalah partai politik itu yang sangat memungkinkan walaupun hari-hari ini Pak Gadot Normandio mengajukan judicial review terkait ambang batas presiden ambang batas presiden itu kan dibatasi 20% kalau punya 20% suara di parlemen atau 25% suara sah ini bisa mengajukan menjadi calon presiden ini kan masih diuji belum final tetapi semua itu akan berpulang kepada partai politik walaupun katakanlah saat menjadi calon presiden itu 0% tetapi kan butuh dukungan partai politik jadi walaupun itu nanti dikabulkan oleh MK saya pikir kekuatan partai politik sangat diperhitungkan dalam kancah Pilpres 2024 nanti jadi itu kalau menurut pendapat saya teman-teman Pak Gadot Normandio kekurangannya adalah tidak memiliki partai politik sama dengan Pak Anies Pak Soedan tidak punya partai politik salah satu caranya adalah harus mengganteng partai politik dan yang cocok dari Pak Anies adalah Nasdem Nasdem punya suara yang cukup bagus di parlemen dan Pak Anies juga pernah menjadi pendiri Ormas Nasdem jadi Pak Anies bukan orang lain di partai Nasdem kalau begitu itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa